hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Nagoya kota Batem kenapa aku pagi-pagi di kota Batem aku pun tak tahulah kenapa ya jadi apa-apa benda jom kita cari tahu suasana pagi di kota Batem kita mulai dari depan hotel Aston ini dan ya ini adalah kawasan baru di kota Batem ya jadi buat kalian yang lama tinggalin kota Batem jangan kaget kalau lihat kota Batem udah berubah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh ini video daripada channel Obi Saputra mantan TKI beliau pernah tinggal selama 15 tahun di Malaysia dan beliau tahulah segala-galanya tentang Malaysia tapi beliau ni komen dia memang berimbang lah dia ni orang yang jujur kalau apa yang dia nampak di depan tu dia akan buat komen lah itu yang buat netizen daripada Malaysia tidak senang dengan dia sebab dia ni jujur tapi sama juga di Indonesia pun dia akan buat konten yang sejujur-jujurnya juga jadi ada juga netizen Indonesia yang tidak senang dengan dia ni kan tapi kalau kita tengok videonya channelnya kita akan faham lah dia ni seorang konten dan creator yang cukup jujur jadi saya rekomendasi kepada anda semua untuk subscribe ke channel beliau beliau ni jalan-jalan sampai ke Vietnam sampai ke Thailand dia ni lebih banyak merantau mengembara untuk buat video video jalan-jalan perbezaan antara kota Batam dan kota-kota lain di Indonesia lah kenapa kota-kota Batam ni rapi dan kenapa banyak kota-kota besar di pulau Jawa terutama sekali kan tapi kalau Kalimantan tu dia beza, Kalimantan beza sebab Kalimantan tu, Kalimantan tu luas Batam ni memang didesain dan dibentuk sebagai zon ekonomi eksklusif Indonesia lah dan dibentuk pada zaman BJ Habibie lah pada tahun 1970-an jadi memang dirancang untuk buat kota industri kota industri dan juga pelabuhan tujuannya menarik investor-investor besar yang banyak bermain di Singapura lah di mana Singapura jadi basis mereka untuk pelaburan atau investasi besar di bagian ASEAN selain daripada investor asing investor dalam negeri terutama daripada Jakarta dan Surabaya juga membuka perusahaannya di sini dan mereka juga dapat layanan seperti sama juga dengan investor-investor dari lain-lain negara dan disitulah di mana company kami besar atau perusahaan-perusahaan besar ni yang bermitra di Singapura lah masuk ke Batam dan membuka industri jadi dengan adanya perusahaan-perusahaan besar asing yang masuk di Batam ni dan sebagai satu kawasan ekonomi eksklusif dia tidak sama dengan kota-kota lain di sini banyak kelonggaran dibagi pada perusahaan-perusahaan terutama perusahaan asing lah sama ada dia daripada Singapura mulinya tapi yang sebenar Singapura ni perusahaan ni banyak bermitra dengan perusahaan asing lah maklum lah termasuk holding ni termasuk lah sebagian daripada investor-investor yang bermitra bersama jadi dengan modal yang dia ada dia akan buka di Batam lah dia dengan investor-investor asing dia akan bermain bersama lah dan di situ dia buka industri di Batam jadi Batam sebagai zone eksklusif ekonomi eksklusif kan dia terpaksa membagi layanan optimal kepada investor-investor asing walaupun dia nampak datang pada Singapura tapi dia orang ni international dia ni bermain di seluruh dunia jadi itulah Batam main peran-peran sebagai tempat yang paling dekat dengan Singapura kan dan dia kena layan dia kena bagi jasa layanan yang bagus untuk pelabur-pelabur ni dan maka tidak heran lah Batam ni berkembang cepat penduduknya bertambah dalam masa 10 tahun penduduknya naik 100% saya ingat dulu pada tahun 2005-2006 lah sebelum tsunami kan saya sering ke Batam kan masa tu penduduknya hanya 500 ribu sekarang ni penduduknya di atas 1 juta jadi memang maju Batam ni bila finansial besar masuk maka mudah berlari pajak lah kalau kita bandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Pulau Jawa lah dia tidak dapat memungut pajak secara maximal kerana banyak usaha kecil menengah dan mikro di mana agak sulit untuk memungut pajak jadi rata-rata kotanya di atas 100 tahun di atas 100 tahun dah suatu itu dengan penduduk yang banyak kan memang sulit untuk menata kotanya lah sebagaimana Batam ditata dengan bagus tapi bukan berarti seluruh kotanya tidak bertata rapi jalan-jalan protokolnya lumayan bagus kebanyakan kota-kota besar di Pulau Jawa jalan-jalan protokolnya bertata rapi dan cuba bayangkan ibu kota negara Nusantara kan di mana yang bermain di situ adalah pusat pemerintah dan juga perusahaan-perusahaan besar akan masuk membuka berbagai-bagai bisnes seperti pelancongan perhotelan kan dan lebih mudah memungut pajak pajak berarti cukai dan sudah tentu akan jadi world class city semuanya bertata rapi sedangkan Batam ni sebagai zone ekonomi eksklusif pun ditata dengan rapi kalau kita pergi ke Batam ni seolah-olah kita berada di negara yang bukan sepertinya Indonesia dia lebih ke negara yang lebih maju dia bukan hanya Batam yang maju di Indonesia ni termasuk Pekanbaru termasuk juga Palembang yang punya ekonomi yang bagus termasuk juga Medan termasuk Jakarta Jabodetabek dan termasuk Semarang sama juga Surabaya Balikpapan Samarinda Tarakan dan Makassar Saya mula masuk ke Batam pada tahun 1991 semasa itu kalau tak salah 600 rupiah bersamaan dengan 1 ringgit kali kedua saya masuk tahun 1996 dimana 1 ringgit bersamaan dengan 1.000 rupiah mudah kan apa-apa dalam bahasa harian dia tidak sebut 1.000 dia sebut 1 kalau dia harganya 10.000 dia orang kata 10 kalau harganya apa ni 100.000 dia akan sebut 100 mudah jadi tidak keliru dan semasa itu memang kalau kita tengok Batam memang jauh ketinggalan dengan Malaysia memang jauh ketinggalan termasuk juga kali pertama saya ke Dumai pada tahun 1980 itu memang saya tidak boleh bayang memang zaman itu pengangguran terlalu tinggi di Sumatera tapi jangan salah anggap Dumai juga semasa itu keletarnya maju tapi tahap penganggurannya juga tinggi itulah zaman order baru dimana pemerintahan di Jawa itu lebih maju daripada Sumatera tapi sekarang Sumatera sebanding dengan Jawa sebanding dengan Jawa makna maju apa lagi Batam kan jadi cuba bayangkan orang daripada Batam datang ke Malaysia orang Malaysia yang tak tahu tentang Indonesia dia dengar kabar-kabar berita kan daripada berita-berita yang diperlukan getupkan orang miskin marah tak mesti marah sama juga orang Bukang Baru sama juga orang Balikpapan sama juga dengan orang Jakarta orang Jaboditabek orang Surabaya dia orang itu punya taraf kehidupan yang tinggi dan kita sebagai contoh lah kita tak tahu tentang apa yang berlaku di di Indonesia kan kita label kan sebagai orang miskin jadi mestilah marah jadi kita kena terima hakikat yang Indonesia sekarang jauh lebih maju dan banyak tempat-tempat di Indonesia itu lebih maju jadi jangan kita berfikiran cara lama lagi satu saya beritahu dunia sekarang ini adalah dunia competition masing-masing negara nakkan pelancong nakkan bisnes nakkan segala-galanya tapi bukan negara yang bermain yang bermain itu orang-orang bisnes jadi negara itu hanya bagi kemudahan dan orang-orang bisnes inilah yang membina persepsi supaya bisnes dia tetap unggul dimana pun mereka berinvestasi dia mahukan orang datang ke tempat dia jadi itu itu yang menyebabkan perkara-perkara yang menjelek-jelekkan antara satu sama lain itu berlaku sebab dia lebih kepada kepentingan bisnes dan bisnes itu bukan pemerintah pemerintah tak ada kena-mengena dan rakyat ini terpalit dengan berita-berita yang simpang siuk lah dan kenapa batap ini kelihatannya tidak seperti kota-kota lain di Indonesia dimana semuanya rapi jalannya lebar kenderaannya semua yang mahu-bahu bagus-bagus motosikalnya atau sepeda motornya tidak terlalu banyak banyak tapi tidak terlalu banyak kalau dibandingkan dengan tempat-tempat lain di Indonesia kan karena rata-rata rakyatnya orang-orang batap ini punya pekerjaan yang bagus dan gaji minimum dia adalah 5 juta 5 juta rupiah per bulan bersamaan dengan 1,400 lebih hampir-hampir 1,500 ringgit itu adalah gaji basic tidak termasuk overtime tidak masuk bonus atau tunjangan kan jadi rata-rata memang dia punya pendapatan yang tinggi jadi kita tidak boleh lagi label dia sebagai orang yang tak berduit kalau kita kata orang Indonesia tak berduit terdapat 2 juta rakyat Indonesia berubat sama ada di Singapura atau Malaysia atau di lain tempat di dunia ini kan dan dianggarkan 100 triliun rupiah di hambur keluar ataupun kalau di dolar kan 7 bilion US dolar dan jangan kita terlalu overproud terlalu bangga sebab majoriti rumah sakit atau hospital itu adalah hospital swasta di mana investor asing bermain jadi contoh Singapura kan dipermudahkan investasi maka banyaklah investor investor besar daripada luar negara masuk dan berinvestasi contohnya Ramsey Group Mitsui Group dan juga Columbia hospital Columbia yang terkenal kan dan dari India Manipal jadi cakap-cakap yang mengatakan orang Indonesia banyak buat duitnya daripada Singapura daripada Malaysia bawa balik ke Indonesia kan per bilion bilion dolar ok fine bagus tapi apa khabarnya orang-orang yang berubat di Malaysia di Singapura di Thailand di Hong Kong yang juga membawa keluar berbilion-bilion US dollar itu namanya mutual satu pihak menerima satu pihak memberi itu kan rezeki di dunia ini isimbal jadi jangan perbesarkan perbesarkan masalah diorang buat keluar duit dan kita dengan senang hati menerima duit itu namanya tak adil channel channel obi sabutra orang yang basal di Lombok pernah jadi TKI di Malaysia selama 15 tahun dan beliau punya channel yang cukup bagus sekarang beliau ber basis di kota Batam jadi untuk mengetahui selanjutnya tentang kota Batam pemandangan apa yang ada di kota Batam termasuk Pulau Bintan juga kadang-kadang dia pergi ke Pulau Bintan kadang-kadang dia pergi ke Pulau Karimun jadi harap-harap anda semua saksikan melalui channel Youtube obi sabutra jadi sekian hanya sampai di sini berkat video daripada obi sabutra maka kita celik celik penutuhan apa itu Batam terima kasih jangan lupa subscribe like komen dan share video ini ke teman-teman selamat menikmati